Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 18 Tamat Bab 18 Tamat Dipandang dari jauh, Chunggo Taiya kelihatan angker dan berwibawa mirip patung yang dipuja dalam kelenteng, apalagi teraling kerai mutiara sehingga dari jauh tidak kelihatannya tak keadaan sebenarnya Kini putra tunggalnya berlutut dan menyembah di depannya, menangis sedih penuh penyesalan Pokken masih berdiri di tempat semula, menyaksikan dari kejauhan, lambat laun mulai tampak perubahan air muka dan sorot marahnya Air matu juga seperti berkaca-kaca di pelupuk matanya, kalau tidak ditahan tentu sudah bercucuran dengan ras Siauma bertanya sambil mengawasi orang tua ini, kau adalah kawan seperjuangan Chunggo Taiya sejak puluhan tahun yang lalu bukan ya, sejak banyak tahun lalu Waktu kami masih sama-sama muda, sahup pokken Tapi kau tidak kenal bahwa Chuhun ini adalah putra tunggalnya Tanya Siauma sejak berumur 13 Chuhun sudah meninggalkan Longsan Selama 10 tahun belakangan ini, dia tidak pernah pulang Tiada kabar beritanya, 10 tahun bukan waktu yang singkat Bagi umat manusia, jangka 10 tahun merupakan masa yang panjang, cukup lama untuk membawa perubahan pada diri seseorang Kenapa dia pergi? Kenapa tidak mau pulang bocah ini anak jenius, sejak dilahirkan seperti dibekali bekat luar biasa untuk meyakinkan ilmu silat Waktu berusia 13, ia tahu kung fu yang dia yakinkan tarafnya sudah Tidak di bawah Seng Ayah, maka timbul keinginan hatinya untuk berkelana mencari pengalaman Menyesuaikan care hidupnya dengan gayanya sendiri di kolong langit ini Tetapi Seng Ayah tidak sependapat dan sepandangan Beliau melarang dia meninggalkan keluarga Seorang laki-laki dalam usia lanjut baru dikalunia seorang putra Adalah logis kalau dia merasa berat ditinggal pergi putranya Tidak tega membiarkan anaknya menderita dirantau Maka cuhaun minggat dari rumah meski usianya masih muda Anak ini punya pambek, mengemban cita-cipta tinggi Wataknya juga kukuh seperti Seng Bapak Kalau sudah timbul niatnya untuk melakukan sesuatu Siapapun takkan bisa merubah niatnya Termasuk Seng Ayah sendiri Setelah menghela nafas kokkin melanjutkan Sepuluh tahun sejak ia meninggalkan rumah Tiada orang tahu di mana dia pergi dan di mana dirinya berada Namun aku dan ayahnya juga maklum Dengan wataknya yang kukuh Mengembar adik kangong Tentu tidak sedikit penderitaan yang dialaminya Xiaoma membalik tubuh ke arah lan-lan Selama sepuluh tahun apa saja yang telah dia lakukan Kukira hanya kau saja yang dapat menjelaskan Memang dia banyak menderita Namun dari penderitaan itu Tidak sedikit kungfu yang berhasil diserapnya Untuk mempelajari kungfu dan berhasil Perbuatan apapun pernah ia lakukan Seorang tesila yang berhasil gemilang dengan nama besar Yang menonjol memang bukan diperoleh secara Kebetulan Bahwa seseorang memiliki kungfu setinggi itu Sudah pasti harus melalui gemblengan yang cukup panjang Latihan yang cukup keras dan menyiksa Lan-lan bercerita lebih jauh Sebagai manusia biasa Akhirnya ia merasa bosan Tiba-tiba ia sadar Umpama seseorang memiliki kungfu yang tiada taranya Tiada lawan yang mampu menandingi dirinya Akan datang suatu saat ia akan meresapi kegetiran hidup Kesepian dan kehampaan dalam hidupnya Sikap lan-lan juga kelihatan rawan Suaranya makin pelan dan tertekan Masih mudah hidup dirantau Jauh dari keluarga Kehilangan kasih sayang ayah bunda Karena terlalu asik meyakinkan kungfu Tidak pernah punya teman lagi Meski makin tinggi kungfu yang berhasil diayakinkan Namun jiwanya justru makin tertekan Siauma adalah identik manusia gelandangan Ia dapat meresapi kegetiran hidup Seorang yang jauh dari kasih sayang keluarga Tidak pernah ada orang memperhatikan kehidupannya Entah dia gagal atau sukses dalam mengejar karir Yang pasti kesuksesan itu akhirnya berubah Menjadi tidak berarti sama sekali Dengan lekat Siauma menatap lan-lan Kau tidak memperhatikannya Aku ingin memperhatikan dia Memberikan kasih sayang kepadanya Tapi dalam keadaan seperti itu Aku juga sadar Seorang diri aku takkan bisa memenuhi harapannya Bukan aku saja yang bisa memberi perhatian dan hiburan kepadanya Maksudmu hanya ayah bundanya lan-lan memanggut? Ya, hanya ayah bundanya saja orang yang dia hormati Ayahnya adalah tulang punggung Kehidupannya, namun wataknya memang kukuh dan terlalu keras kepala Meski sadar, namun sampai mati Ia takkan mau mengaku salah Padahal ia sadar bahwa dirinya berdosa terhadap Seng Ayah Setelah minggat mana ada muka Dia pulang ke rumah Mendadak Pokken menimberung Kita pernah turun gunung mencarinya Tapi tidak berhasil menemukannya Dalam tahun permulaan sejak ia meninggalkan rumah Dia belum meresati betapa agung dan luhurnya hubungan kekeluargaan Maka ia menyingkir dan selalu menghindar Meski tahu ayahnya menyuruh orang mencarinya Beberapa tahun kemudian Setelah ia merasa rindu Kangen kepada orang tua Kalian sudah tidak pernah mencarinya lagi Dia pun malu untuk pulang Bukankah banyak peristiwa seperti itu dalam kehidupan manusia banyak? Kalau tidak Mana mungkin sering terjadi tragedi kehidupan dalam dunia ini Hanya lantaran sedikit salah paham dan kontradiksi Salah paham dan kontradiksi seringkali jadi pangkal pertikaian keluarga Penyebab utama tragedi kehidupan yang menyedihkan Sayang sekali Sedikit kesalahan itu justru tak mungkin ditebus dengan apapun selama hayat masih dikandung badan Suatu ketika dia menolong keluargaku Setelah aku tahu dan menyadari keadaannya Untuk membalas budi kebaikan dan pertolongannya Aku tidak boleh berpeluk tangan Aku pun tidak tega menyaksikan penderitaan batinnya Secara diam-diam aku menulis sepucuk surat untuk orang tuanya Dengan akal dan care yang ruat aku menitipkan Atau ku suruh orang mengirimnya ke Longsan Dengan harapan setelah menerima Suratku, Sunggo Taiyasudi mengirim seorang untuk menjemput putranya pulang Loh, kenapa kita tidak tahu adanya kejadian ini Demikian tanya Pokken Melenggong Mungkin orang yang ku suruh mengirim surat itu bukan orang baik Atau mungkin terjadi sesuatu di tengah jalan Mungkin juga surat itu terjatuh di tangan seorang jahat Lan-lan berhenti sejenak lalu meneruskan Namun waktu itu kami tidak memikirkan hal ini Tidak lama setelah suratku kirim Seseorang datang dari Longsan membawa surat balasan dari Sunggo Taiya Apa bunyi balasan itu tanya Pokken Utusan itu bernama Songsem Kelihatannya orang jujur dan setia Dia mengaku sebagai orang kepercayaan Sunggo Taiya Demikian Lan-lan menjelaskan Belum pernah ku dengar nama orang ini Kata Pokken dengan menggeleng Sudah tentu kalian tidak mengenalnya karena nama itu palsu Sayang sekali kami tidak sempat bertanya lebih banyak Dan dia pun tak dapat memberi keterangan apa-apa Loh, kenapa tanya Pokken Melenggong Mungkin sekarang jenazahnya sudah membusuk Demikian Lan-lan menjelaskan lebih jauh Surat rahasia yang dia bawa disimpan dalam butiran malam putih Jadi mirip sebutir pulung obat Sangsem bilang, menurut pesan ayahnya supaya Cuhun sendiri yang menerima dan membaca surat ayahnya Orang ketiga dilarang ikut membacanya Antara ayah dan anak adalah pantas kalau menyimpan rahasia Untuk hal yang lumrah ini Siapapun takkan merasa curiga Tak pernah terpikir oleh kami Bahwa butiran malam sebesar buah kelengkeng itu Berisi segumpal asap dan tiga batang jarum lembut Wah, kata Siawma gugup Cuhun terbokong karena Nyalan-lan tertawa getir Siapapun takkan menyangka bahwa seorang ayah membokong dan berniat membunuh putranya dengan karus licik dan sejahat itu Syukur Cuhun adalah tunas muda luar biasa Seorang jenius dalam ilmu silat Dengan lekang latihannya ia berhasil mendesak keluar separoh lebih racun dalam tubuhnya Lalu bagaimana dengan Song Sam tanya Pok Ken Waktu Song Sam tiba di rumahku Keadaannya juga sudah payah Terkena racun yang jahat Tidak banyak keterangan yang bisa diajelaskan Jiwanya sudah melayang lebih dulu Tragisnya mayatnya hancur luluh dalam sekejap mata Tulang belulangnya pun membusuk habis menjadi cairan Siawma menggeram gusar sambil mengepal tinjunya Manusia kejam, perbuatan culas Betapapun liar dan buah seekor harimau tak pernah makan anaknya sendiri Menghadapi peristiwa yang tidak terduga ini Kita lantas berpikir Orang yang menyuruh Song Sam mengirim surat pasti orang lain Bukan ayah kandungnya yaitu Chung Go Ta Ya Orang ketiga ini punya niat jahat dan tidak ingin mempertemukan ayah dan anak Apalagi dia juga sadar Kalau Cuhun pulang, kelak pasti mewarisi kedudukan dan kekuasaan ayahnya Sampai di sini lan-lan menelan liur Seperti menahan gejolak perasaan hatinya Lalu sambungnya Di samping itu, kita juga memikirkan persoalan lain yang lebih menakutkan Persoalan apa? Tanya si Yawma Kalau orang ketiga ini berani bertindak sejahat dan sejauh ini Tentu dia sudah punya posisi yang lebih baik Dan keadaan Chung Go Ta Ya mungkin dalam bahaya Umpama belum mati Keadaannya tentu sedang kritis Poken memanggutkan kepala tanda sependapat Desisnya penuh kebencian Sejak masih muda Chung Go Ta Ya adalah jenius ilmu silat yang hebat dan digdaya Dalam keadaan sehat dan aman Umpama orang itu punya kemampuan dan keberanian besar juga takkan berani bertindak demikian Ayah memperhatikan anak dan anak berbakti terhadap orang tua adalah hubungan lahir batin manusia Setelah urusan berkembang sejauh ini Maka Chuhun tidak boleh bersikap kukuh Dia harus segera merubah sikap dan segera pulang melihat keadaan ayahnya Dengan gegetun lan-lan melanjutkan Tapi kita juga tahu Kalau orang ini berani membokong dan berusaha membunuh putra tunggal Chung Go Ta Ya Tentu orang ini bukan tokoh sembilarangan Bukan mustahil di Long Sandia punya kedudukan dan posisi yang kuat Serta mampu mengerahkan sekelompok orang yang menjadi kaki tangannya Kalau kita langsung meluruk ke atas gunung Bukan saja tidak dapat bertemu dengan Chung Go Ta Ya Mungkin sekali malah mempercepat kematiannya Tiba-tiba Pokken menimberung Waktu itu kalian belum tahu mati hidup Chung Go Ta Ya Meski Chuhun membekalku setinggi langit Namun racun di tubuhnya belum berhasil dibersihkan secara tuntas Berarti kepandainya Masih terbatas dan tak mungkin bertindak secara maksimal Kalau harus menghadapi lawan tangguh Kemampuannya tentu amat terbatas Namun waktu sudah sangat mendesak Demi keselamatan Chung Go Ta Ya Kita tidak boleh mengulur waktu Maka dalam waktu singkat kita harus berusaha dengan akal yang sempurna Untuk melaksanakan rencana itu Maka kalian mencari diriku Aku ingin tahu satu hal Soal apa yang ingin kau ketahui Tanya si Yauma siapa Biangkelah di kasus ini Si Yauma tidak menjawab Demikian pula Pokken dan Lan Lan juga tidak memberi tanggapan Tapi dalam hati mereka sudah terbayang wajah seseorang Yaitu Long Kun Chuun Liang Giok Long Kun Chuun Liang Giok adalah salah seorang kepercayaan Chung Go Ta Ya Di saat Seng Jung Jungan menghadapi saat genting dan tegang seperti tadi Ternyata batang hidungnya tidak pernah kelihatan Di belakang singgah sana Chung Go Ta Ya Ternyata ada sebuah lubang rahasia Orang yang memasukkan suara Chung Go Ta Ya Dan memberi perintah tadi tentu berasal dari sini Dan melarikan diri lewat lorong bawah tanah Apakah betul orang itu Un Liang Giok? Kemana ia melarikan diri? Biar dia sudah lari Aku yakin tidak akan lolos dari tanganku Demikian desis Yauma Geram Kita harus mengejarnya Namun tidak lewat lorong ini Kenapa orang itu kejam dan telengas Bukan mustahil dalam lorong ia memasang jebakan Kalau tidak waspada kita yang celaka malah Demikian ucap Pokken yang berpengalaman menenteramkan suasana yang panas Untuk selanjutnya marilah kita bekerja dengan kepala dingin Jangan diburu emosi hingga melakukan kesalahan Akibatnya tentu amat fatal Namun Siyauma tak sabar menunggu Dalam kedudukan Siyauma sekarang Ia tidak mau dan tidak boleh menunggu Waktu amat berharga bagi dirinya Terlambat berarti maut bagi dirinya Maka ia mendahului menerjang keluar Lan Lan memburu sambil bertanya Hi, kemana kau? Apa yang akan kau lakukan mencari seorang? Seorang siapa? Orang itu selalu menyembunyikan mukanya di belakang topeng Bercahaya matelhan Lan Maksudmu orang bertopeng itu adalah unliang giyok Aku yakin dugaanku tidak meleset Di luar cahaya mentari terang benderang Sinar surya sedang menyinari permukaan danau tanggal 14 bulan 9 Hampir petang Seng surya sudah termenam di ufuk barat Pancaran cahayanya yang kemoning menyinari permukaan danau yang tenang Bening bagai kaca Cahaya menyinari topeng kuning emas berbentuk seram seperti setan de demit Apakah di atanya Lan Lan? Betul, desis Siyauma penuh keyakinan Kecuali unliang giyok susah aku menduga orang lain Cuhundam saja tidak menampakkan reaksi Kejadian yang mengembirakan seringkali mengundang rasa lelah Berbeda dengan orang yang sedang bersedih hati Rasa Dukan Estapa justru lebih sering membuat perasaan orang menjadi beku Hilang kesadarannya dan meluluhkan ketahanan fisiknya Amarah justru dapat mengobarkan semangat Membakar emosi Siyauma menerjang dengan mat melotot ke arah duta Malaikat surya, bentaknya dengan murka Hi, kau tidak minggat Masih ada di sini Kenapa aku harus lari? Duta Malaikat balas bertanya Memangnya kau masih ingin melakukan kejahatan di sini Damprat Siyauma berkedok di belakang jenazah Cunggo Taya Kau menguasai dan memerintah kawanan serigala di gunung ini Melakukan segala keinginanmu Kau berusaha membunuh Cuhun dan menjebaknya Supaya mereka ayah dan anak tak bisa bertemu Untuk menghancurkan generasi muda di gunung ini Kau pura-pura menjadi duta malaikat surya Memperalat wata anak muda yang suka berontak untuk merubah zaman Kau bius mereka dengan daun ganja Supaya mereka tenggelam dalam kehidupan hayal Itulah tuduhan Siyauma Namun tidak ia paparkan secara gamblang Karena ia tahu umpama menuduhnya secara terbuka Duta malaikat surya pasti tidak akan menyangka tuduhannya Siyauma memang tidak suka bertele-tele Tidak mau banyak omong Urusan hanya diselesaikan dengan sepasang tinjunya Menang adalah benar Rencanamu memang sukses untuk sekelompok lingkungan anak-anak muda saja Sayang Cuhun tidak berhasil kau bunuh Aku pun tidak mampus seperti yang kau harapkan Cuhun tidak mati karena nasibnya mujur Sebaliknya kau tidak mampus Akulah yang bernasib mujur Demikian jengek si duta malaikat surya Lo, kau yang mujur malah tanya Siyauma pura-pura melenggong Cuhun baru kau kenal Hanya seorang teman baru Tapi Siyaulin adalah milikmu Lo bi adalah kawan karibmu Benar tidak Sianlin berdiri di belakang duta malaikat surya Demikian juga lo bi ada di sana Duta malaikat surya berkata lagi Kau masih memiliki sepasang tinju Punya teman yang pandai menggunakan pedang Sebaliknya Cuhun kini tinggal setengah hidup belaka Maksudimu aku harus membunuh Cuhun untuk menebus jiwa Siyaulin Bentak Siyauma di dunia ini Tidak jarang terjadi adanya seseorang yang membuang yang lama mencari yang baru Aku yakin kau rela mengorbankan Siyaulin setelah memperoleh Lanlan Tapi aku juga percaya Si Kuda Binal bukan laki-laki berjiwa pengecut Agaknya duta malaikat pandai menyelami jiwa manusia Ia maklum bahwa Siyauma tidak mungkin mengorbankan Siyaulin Tapi dia lebih senang mengorbankan dirinya sendiri daripada pujaan hatinya Demi Siyaulin Si Kuda Binal berani berbuat apa saja Aku yakin dengan sepasang tinjumu dan pedang Siyang Bugi Kalian dapat mengalahkan dan membunuh Cuhun Tidak seperti biasanya Kalau sedang marah Siyauma mengepal tinju Mungkin saking marah dan khawatir Jari-jari Siyauma tampak gemetar malah Gejolak hatinya membuat Pemuda ini kehilangan kontrol Tapi dia masih dapat memikirkan perkembangan yang bakal terjadi Batin Siyauma amat terpukul di kalamatannya Dia menangkap aksi temannya Lobi yang merangkak ke depan kaki si duta malaikat surya Serta mencium kakinya Tapi kejadian selanjutnya justru tidak pernah ia duga sebelumnya Mungkin kejadian ini pun tak pernah diduga oleh duta malaikat surya sendiri Mendadak Lobi memeluk kencang kedua kakinya serta mendorongnya jatuh Lalu keduanya terguling-guling ke bawah batu karang dan terjebur ke dalam danau Sebelum kecemplung ke dalam air, Lobi yang bergumung dengan lawannya sempat melontarkan perasaan hatinya Kau menganggapku kawan, aku tidak akan membuatmu malu, kawan Sebuah kata yang sering diucapkan orang, sering dilontarkan dari mulut ke mulut Namun pada suatu saat kawan itu sendiri mengandung makna yang luhur, arti yang mendalam Setelah kejadian berselang beberapa kejap, Cuhun yang menyaksikan akhir tragedi ini baru meresapi makna sejati kawan itu Maka ia pun menarik kesimpulan terhadap kata kawan itu Sekarang baru aku tahu, baru aku sadar, betapapun tinggi kungfu seseorang Nilainya tidak setinggi persahabatan sejati dalam kehidupan manusia bermasyarakat di dunia ini Kalau satu sama lain tanpa diresapi perasaan, entah apa yang akan terjadi? Apakah manusia masih bisa dianggap manusia? Kejadian begitu cepat, hanya berlangsung dalam sekejap, Seng Surya masih memancarkan cahayanya yang terakhir Siauma duduk berhadapan dengan Cuhun, mereka saling pandang tanpa membuka suara Entah berapa lama kemudian Cuhun bersuara lebih dulu, sekarang aku sadar, hanya laki-laki seperti dirimulah yang patut dipuji sebagai orang luar biasa Kau tidak pernah meninggalkan kawan, percaya kepada kawan yang juga percaya kepadamu Kau rela berkorban demi kawan, kawanmu juga rela berkorban demi dirimu, Siauma bungkam, lidahnya klu Aku rasa tiada orang menduga bahwa lo bi rela berkorban untuk dirimu, rela gugur bersama musuh demi kebahagiaanmu, demi masa depanmu Setelah menghela nafas, Cuhun menyambung dengan suara datar Aku sadar, selama ini aku berbuat salah terhadapmu, tapi aku yakin dapat melakukan beberapa hal untuk menebus kesalahanku itu Demi dirimu, Siauma melenggong, tidak mengerti kesalahan apa yang dimaksud, dengan care apa orang akan menebus kesalahannya, namun mulutnya tetap bungkam Apa yang akan kau lakukan? Tanya Lan Lan Cuhun menjelaskan, aku berjanji, selanjutnya takkan ada setiga laliar, yang buas maupun yang jahat di Longsan Takkan ada anak muda yang makan daun lagi, Siauma berdiri Terima kasih, katanya Haru sambil menggenggam tangan Cuhun, lalu mereka berpelukan dengan tawari yang Siaulin sudah sadar, sudah sedar bugar Sinar surya masih sempat menyinari wajahnya yang pucat Sebagai orang yang sudah ternoda, ia sadar dirinya tidak setimpal lagi badi Siauma, maka ia tidak berani berhadapan dengan Siauma, katanya perlahan sambil melenggos Aku tahu selama ini kau mencariku, aku juga tahu apa saja telah kau lakukan untuk menemukan diriku, kenapa kau, aku berdosa terhadapmu, jangan kau berkata begitu terhadapku, tidak Aku harus bicara, sudah tidak ada alasan untuk aku hidup berdampingan dengan engkau Keretakan sudah nyata dalam hubungan kita, keretakan yang tidak mungkin dipulihkan seperti sedia kalah, keretakan yang mendalam dan terukir dalam sanubari Kalau kau memaksa aku berkumpul dengan kau, itu berarti kau hanya akan mengundang derita batinku saja, air mata bercucuran di pipinya Oleh karena itu, kalau kau masih mencintaiku, kau harus merelakan aku pergi Siauma mematung, mendelong mengawasi Siaulin beranjak pergi, mengawasi bayangan ramping itu makin jauh dan lengap di bawah pancaran sinar surya yang sudah buram Siauma terus bungkam, berdiri mematung dengan perasaan hama Lan-lan menyaksikan dari kejauhan, kini ia mendekati lalu bertanya dengan suara tegas Apa betul ada keretakan yang tidak bisa dipulihkan di dunia ini? Tidak ada, Syang Bugi menjawab dari samping Dosa bisa ditebus, kesalahan bisa diperbaiki Betapapun besar kau melakukan kesalahan, betapapun lebar keretakan terjadi Namun cinta murni, cinta sejati dapat menghapusnya sama sekali Lan-lan berkata, pada siapa kau tujukan komentarmu itu? Syang Bugi berkata, kepada kuda binal yang goblok, segoblok babi yang tidak punya perasaan Siaulin, mendadak Siauma memekik panjang, bagai kuda pingitan yang lepas Sekencang angin ia berlari ke arah barat, menyongsong sinar surya yang makin terbenam Berlari mengejar Siaulin yang tidak kelihatan lagi bayangannya Siauma harus mengejarnya, Siaulin harus menjadi miliknya Pemandangan alam indah permai, menjelang maghrib Sebelum seng surya menyembunyikan diri keperaduannya Panorama nan molek ini memang tidak boleh disiasiakan Harus dinikmati, harus diresapi pula Kalau seorang masih punya kesempatan, janganlah kesempatan diabaikan Kesempatan jangan dibuang percuma Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!